Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat pengasuh podok pesantren Dar Al-Kolam Kiai Al-Haj Ahmad Syahiduddin Yang kami hormati pemimpin pemimpin Pondok pesantren Dar Al-Kolam Kiai Al-Haj Nahrul Ilmi Arif Kiai Al-Haj Odi Rosyuddin Al-Ustadz Zahid Purnawibawa Yang kami hormati Dewan Guru Pondok pesantren Dar Al-Kolam Santriwan dan Santriwati yang berbahagia Alhamdulillah wa syukurillah Wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'du Yang kami hormati Hadirin yang kami hormati Acara Selaturahim Santri Kelas Akhir Podok pesantren Dar Al-Kolam Ahad 22 April 2012 Masehi segera kita mulai Mengawali keseluruhan acara Marilah kita buka acara ini Dengan bersama-sama membaca ayat Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Pembacaan ayat suci Al-Quran Kepada saudara Khaironi Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin yang berbahagia pembacaan ayat suci Al-Quran tadi membawa kita pada acara selanjutnya menyanyikan lagu himna oh pondoku hadirin dimohon berdiri selamat menikmati 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 Menuntut ilmu pengetahuan Tetapi prinsip-prinsip pondok pesantren ini sama Antara dalam kolam satu, dua, dan tiga Mengapa kemudian tempatnya dibedakan dan dipisahkan? Mari kita fahami Bagaimana Allah menciptakan bumi ini Azwajan berpasangan Falsafah berpasangan itu supaya terjadi keserasian Sehingga nanti nilai-nilai keindahan Akan amat sangat Membuahkan kenikmatan Perpaduan antara warna-warni yang tertulis di gedung pertemuan ini Ketika dia dipadukan Dengan sebuah keindahan Padahal warnanya berbeda-beda Maka paduan itulah yang kemudian menjadi Sebuah keindahan Dari kolam satu dengan sistem seperti itu Dari kolam dua dengan sistem seperti ini Dari kolam tiga dengan sistem seperti itu Ketika dia dipadu Disinergikan Diserasikan Maka laksana sebuah tulisan yang Terdiri dari beragam warna Tapi menjadi sebuah nilai seni yang berharga Seperti Makanan yang akan kita santap sebentar Kalau disitu semuanya ada nasi Tidak ada lauk pauk Kalau disitu semuanya ada lauk pauk Tidak ada sayur-sayuran Kalau disitu semua juga tidak ada buah-buahan Atau bahkan ada semuanya Tapi tidak ada piring Untuk kita bisa menyantap Itu salah satu contoh Jadi ketika keserasian terjadi Dalam rangka menggapai sebuah keinginan Dan cita-cita yang luhur Maka yang tercapai adalah sebuah keindahan Maka saya Sebagai orang yang Melaksanakan gagasan ini Pada hari ini tentu Saya ingin Membuat sunnah Di pondok pesantren darah kolam Setiap sebelum pelapasan santri kelas 6 Maka seluruh santri kelas 6 Baik darah kolam 1, 2, 3 Mungkin 4, 5, dan 6, 7 ke depan Mereka harus pernah Menjadi bahagian daripada kehidupan Kebersamaan dalam satu tempat Begitu guru mau berpikir Begitu guru mau memberikan contoh Begitu guru mau melihat ke depan Apa yang harus dilakukan Dalam rangka membuat Satu sistem Yang tidak lepas dari panca jiwa Dan moto pondok Karena guru menempatkan keikhlasan Pada posisi yang paling pertama Dalam setiap Langkah dan setiap Fikiran Bila seorang sudah ikhlas Untuk melakukan sesuatu Maka akan lahirlah nilai-nilai yang lain Menjadi benih-benih keindahan Sebab Mari kita fahami Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang termaktub di dalam Al-Quran Kalau hidup ini bahagian daripada proses ibadah Dan ibadah itu terdiri daripada dua Ibadah mahdah dan ibadah gairi mahdah Maka kehidupan ini Harus berangkat Diawali Dihisi Dilaksanakan Dipenuhi Dengan nilai-nilai keikhlasan Itulah yang termaktub dalam Panca jiwa Nomor pertama Keikhlasan Ketika kamu merasa membeda Terbedakan oleh program daripada kolam Yang ada di pondok pesan training Saya di daripada kolam satu Saya di daripada kolam dua Saya di daripada kolam ketiga Kemudian perbedaan itu menyeruak Menjadi delay yang negatif Maka itu artinya kamu belum memahami Panca jiwa pondok yang nomor pertama Yaitu Keikhlasan Sebab Seorang yang mukhlis Dia akan menerima apa adanya Ketika itu menjadi bahagian Daripada kehidupannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam sejarah yang kita pelajari Ketika beliau dari sejak muda Dari sejak kanak-kanak harus sudah Terlahir tanpa bapak Kemudian Dari sejak bayi terlahir tanpa bapak Beranjak menjadi anak-anak Yang hidup Tanpa kasih sayang ibu Ketika menjadi seorang pemuda Ketika menjadi seorang pemuda Banyak orang yang sukses Banyak orang yang sukses karena diuji oleh kesulitan Tapi hati-hati Banyak orang yang hancur Karena diuji oleh kegemilangan Atau kelebihan Banyak anak petani yang sukses hidupnya Melebihi daripada orang tuanya Tetapi tidak sedikit Anak pengusaha yang hancur Karena diuji oleh kelimang kemampuan secara mati Saya tidak terlalu bangga Kalau anak Dar Elok Alam 2 Dengan fasilitas yang lebih Dia berhasil Lebih daripada anak Dar Elok Alam 1 Dengan fasilitas yang sulit Untuk kita rubah Sebab membangun Dari nol Lebih mudah Daripada Memperbaiki Sampai menjadi lebih bagus Mudah dalam pengertian Waktu Mudah dalam pengertian Biaya Karena itu Tanamkan dalam diri kalian Likulli syai'im Masiyah Kata syai'i Dalam asal artinya adalah benda Tapi Allah menyebut manusia bukan hanya sekedar benda Bukan lagi oleh kamu Al-Quran Ketika Allah menciptakan manusia Allah tidak menyebutnya benda Tapi Allah menyebutnya Tapi Allah menyebutnya Khalifah Kalau benda-benda itu punya kelebihan Ini punya kelebihan Ini punya kelebihan Ini punya kelebihan Kursi bangunan punya kelebihan Maka manusia Bukan hanya punya kelebihan Dia diciptakan oleh Allah Lebih daripada makhluknya yang lain Baca oleh kamu Al-Quran Ketemu Allah menciptakan manusia Dengan ismut tafzil Ahsan Bukan hanya ciptaan begitu saja Tapi ciptaan yang luar biasa Karena itu ketika kamu menjadi manusia yang dalam sejarahnya Sejalan dengan ciptaan Allah Kemudian kamu tidak menjadi yang terbaik Dari makhluk-makhluk yang ada di dunia ini Bukan Allah yang gagal menciptakan kamu Tetapi kamu Yang tidak menerima Ciptaan Allah Ingat itu Ketika orang tua kamu sudah melahirkan kamu Membesarkan kamu Nah dengerin Jangan cengengesan begitu Yang ngomong ini saya Kalau kamu cengengesan Kamu pulang tinggalkan pesantren ini sekarang Saya bisa melihat wajah kamu satu-satu Apa perlu kamu saya suruh maju ke depan Saya tidak senang punya murid seperti itu Ketika gurunya ngomong cengengesan Jangan mancing guru kamu marah Karena itu diajarkan dari kelas satu Ketika temanmu baca Quran tadi disini Saya duduk diam mendengarkan Karena bagian dia yang membaca Al-Quran Ketika Pembawa acara berbicara Walaupun saya tidak senang saya diam Karena dia yang punya hak Sekarang saya yang senang berbicara disini Saya yang punya hak untuk berbicara Dengarkan oleh kamu Kalau tidak mau Saya gampang orang Paling praktis Tinggalkan pesantren ini selesai Inilah gulanya saya mengumpulkan kamu Saya ingin mengajar kamu Bagaimana menjadi orang yang baik Sebab dalam tulisan saya yang terakhir Saya berikan kepada kamu Dari buku yang kamu buat Tidak mudah menjadi orang yang baik Karena sekarang terlalu banyak Pahaman, pemahaman, pemahaman Hasil pemikiran, pemikiran Yang diletakkan nomor pertama Dalam garis kehidupan manusia Dengan menanggalkan Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Padahal Allah berfirman Atia Allah Wa atia al-rasul Wa uli al-amri minkum Fa in tanaza'atum fi syaih Farutuhu ilallah Farasul Kamu boleh Tidak tangan sama saya Ketika saya mengajarkan Hal-hal Yang bertentangan dengan Quran dan hadis Tapi haram Hukumnya kamu Melanggar dan melawan Guru ketika Guru mengajarkan Yang diajarkan oleh Quran dan hadis Silahkan kamu pakai Pola fikir dunia barat Yang nanti akan membuat Kamu melarat di dunia Sebab Senang itu Ada dua Ada senang secara fisik Ada senang secara Rohani Banyak orang yang senang secara jasmani Tetapi rohaninya Amat sangat Sengsara Ketika orang-orang barat Datang ke Indonesia Ketempat-tempat rekreasi Yang indah Mereka menyendiri Kenapa? Karena sudah bosan Dengan kehidupan dunia ini Kemudian dia mencari Hal-hal Yang Menurut pemikiran Dia mendatangkan Kenikmatan yang luar biasa Ternyata dia tidak temukan Karena dia tidak sadar Sebab dia mungkin Masih pakai teori Darwin Bahwa manusia Berasal dari kerak Kita sebagai seorang muslim Kita mengakui bahwa Manusia adalah berasal dari Adam Yang diciptakan oleh Allah Ruhan Wajah sadan Kita ada fisik Kelihatan Fisik kita Tapi kita juga ada ruh Yang kita merasakan keberadaannya Tapi pada satu saat Kita tidak pernah menghargai ruh itu Tapi ketika ruh itu dipisahkan dari jasadnya Baru orang tahu Sehebat apapun orang Kalau Allah sudah memisahkan ruh dengan jasadnya Maka dia membucur terbaring di satu tempat Tidak bisa melakukan apapun dia Padahal yang dicabut oleh Allah Hanya ruhnya saja Sebodoh-bodohnya orang Ketika Allah memisahkan salah satu anggota badannya dari orang itu Dengan membiarkan ruhnya ada di situ Maka orang masih bisa melakukan sesuatu Misalnya Orang yang ditebas tangannya sebelah Atau orang yang kecelakaan kakinya pincang sebelah Masih dia bisa melakukan Bandingkan oleh kamu ketika Ruhnya dicabut oleh Allah Karena itu dimana letaknya keikhlasan Bukan pada kaki dan tangan Bukan pada kepala, mata, telinga Tapi keikhlasan terletak pada ruh Di hati ini Beda orang yang digerakkan oleh pemikirannya Beda orang yang digerakkan oleh perasaannya Beda orang yang digerakkan oleh hatinya untuk melakukan apapun Ketika digerakkan oleh hatinya Maka yang ditimbul adalah keikhlasan Sebab hati Nurani Ruh itu lebih dekat kepada ilahi Robi Karena itu anak-anakku yang saya cintai Keikhlasan yang diajarkan di pondok pesantren ini Pada panca jiwa pondok nomor pertama Itu harus Kamu dalami betul Sehingga menjadi bahagian dari nilai kehidupan Ikhlas itu Berbeda Ketika kita berhadapan dengan Allah Dan ketika kita berhadapan Sesama makhluk Mungkin kamu pernah Makan ditemani kucing Kemudian dia menganggui kaki kamu Atau dia berseliweran Kenapa? Karena pada saat itu kamu tidak ikhlas bersama kucing Sebab kamu biarkan dia melihat kamu makan Tanpa kamu memberikan hak kucing karena melihat kamu makan Coba kamu berikan makanan kamu yang disenangi oleh kucing itu Saya yakin kucing itu tidak akan mengganggu kamu lagi Ketika orang tua kamu datang membawa kue Menengok kamu disini Kalau kamu makan sendirian dengan membiarkan teman kamu melihat Saya yakin teman kamu akan memberikan komentar Sesuai dengan kadarnya teman-teman kamu Jangan ditemani Jangan ditemenin Bakil Kikir Model tikus makan dengan kepala Masuk di lemari Gitu Kenapa itu semua terjadi? Karena tadi kamu tidak ikhlas berteman dengan dia Kamu tidak ikhlas Untuk menjadi bahagian daripada kehidupan Dimana kehidupan itu ada hak dan kewajiban Jadi ikhlas sesama makhluk dengan melaksanakan hak dan Dengan menerima hak dan melaksanakan kewajiban Saya ulangi Ikhlas sesama makhluk adalah dengan melaksanakan kewajiban dan Menerima hak sesuai dengan ketentuan Itu adalah ikhlas Guru punya kewajiban mengajar Kedapa ada kamu Mereka melakukan itu Itu sudah ikhlas namanya Karena itu kemudian guru punya hak untuk mendapatkan Balasan dari hasil jerih payahnya Kemudian saya melaksanakan kewajiban saya Dengan memenuhi hak guru Maka tercapailah sebuah keikhlasan Sehingga ada sinergi Guru puas, pimpinan juga puas Murid Juga punya kewajiban menerima apa yang Diajarkan oleh gurunya Karena itu kemudian dia punya juga kewajiban yang lain Untuk taat kepada gurunya Sebab diajarkan dalam Islam Disampaikan jelas oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajah Menallamani harfan Sirtulahu abdad Enggak Bahasa itu lahir di tengah-tengah perbudakan Sedang merajalela Abdun pada zaman itu ketika diucapkan sebagai Abdun Maka yang terbayang adalah Sesuatu yang amat sangat Radah Seperti sebuah barang hidup Yang bisa digerakkan oleh pemiliknya Tergantung Kemana dia gerak Itu Abdun Karena itu kalau kamu mempelajari sebuah kata atau sebuah kalimat Maka lihat kapan kalimat itu dimunculkan Sekarang sulit kita untuk memahami Abdun Kenapa? Karena sudah tidak ada perbudakan Kita tidak bisa melihat Kayak apa perbudakan yang sebenarnya Tidak ada Ketika seorang Tuhan punya hamba sahaya Lalu Tuhannya mau turun dari sini Maka kemudian manggil Abdunnya Kamu kesini Tidak mau datang Digamparin Plak-plak Sampai kemudian dia bertukut Dia tidak punya hak apapun untuk ngelawan kepada Tuhannya Itu Abdun namanya Kamu dapat bayangkan ketika Sayyidina Ali berkata Itu Sayyidina Ali yang ikut perang Uhud Ikut perang Badar Yang dijamin oleh Allah masuk surga Kamu Ada apanya dibalik diantinkan dengan Sayyidina Ali Itulah keikhlasan Yang membentengi kehidupan seorang hamba Allah Anak-anakku yang saya cinta Hebat betul kata ikhlas itu Kalau dia direfleksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari Maka yang lahir adalah seorang yang mukhlis Itu menjadi indah hidup ini Walaupun penuh dengan tantangan dan cobaan Sebab tantangan dan cobaan itu Bahagian dari variasi hidup Yang kita menyebutnya sunnatullah Amh hasibtum an tadhkulul jannata Walamma yatikum masalul Waladzina khalau min qablikum Masathum uddurra walbaqsa walzulsilu Hatta yakulam Waladzina amanu Mata nasrullah Pada suatu saat ada baiknya juga Anak-anak ini tidak diajak ke gontor saja Diajaklah mereka itu untuk melihat Lembaga-lembaga pemasyarakatan Bagaimana hidup terkungkung Bagaimana hidup terbatas Bagaimana hidup tanpa ada kebebasan Untuk bisa memahami bagaimana ketika Islam pertama Umat Islam pertama pada zaman Nabi Muhammad S.A.W. dikisar Dipenjara oleh kehidupan yang tidak ada kebebasan Tidak boleh belanja Tidak boleh berkomunikasi Tidak boleh melakukan Apapun dengan masyarakat luar Dalam sejarah Islam seperti itu Haisar Sampai-sampai mereka furustasi Bahkan harus terusir dari tanah lahirnya sendiri Kemudian melakukan hijrah ke Madinah Kamu dapat bayangkan itu Mereka ikut berperang Pulang bercucuran darah bukan hanya air mata Ada yang terputus telunjuknya Ada yang robek Dadanya Ada yang hampir putus Daun telunjuknya Tapi di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu Rasulullah S.A.W. malah bersabda Sesuatu yang mengejutkan Raja'na minal jihadil asgar Ilal jihadil akbar Padahal sahabat masih Bercucuran darah Mesti merasakan kesakitan Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya Raja'na minal jihadil asgar Ilal jihadil akbar Mal jihadil akbar ya Rasulullah Jihadun nafas Jihad melawan hawa nafsu Hampir tiga tahun kamu anak-anakku Daruk ulang tiga melawan hawa nafsu Hampir empat tahun Kamu anak-anakku yang dari extension Di daruk ulang satu dan dua Melawan hawa nafsu Hampir enam tahun anak-anakku Yang dari tamatan SD Melawan hawa nafsu Kalau itu tidak bermakna Untuk kehidupan kamu Kedepan Rugi betul kamu Inilah kasih sayang guru Kepada murid Ingat Sahabat dulu Bercucuran darah Kehilangan salah satu anggota badan Rasulullah mengatakan Raja'na minal jihadil asgar Ilal jihadil akbar Kamu di pondok pesantren ini Tidak ada yang kurang Dengan kehidupan yang luar biasa Nekmatnya Tapi masih termasuk Kepada roja'na minal jihadil azgar Ilal jihadil akbar Kenapa? Karena nafsu Di sini masih bisa diarahkan Masih bisa dibimbing Masih bisa diademkan oleh Guru-gurumu Yang setiap hari Membimbing Mengajari Mendidik kamu Mulai tanggal 30 besok Bagi anak-anak Udah ada kalem sat Bukankah pada saat itu Sudah kamu tinggalkan Gurumu Bukankah pada saat itu Sudah tidak ada lagi Bunyi-bunyi klakson Dan bunyi bel Yang diperdengarkan Di rumah-rumah kamu Untuk memberitahu kamu Sholat Untuk membangunkan kamu Mulai bulan depan Tanggal 6 Anak-anakku Darakulam 2 Sudah lepas dari semua itu Yang 6 tahun Kamu belajar di sini Untuk dibimbing Diarahkan Kadang-kadang merasa digencet Sehingga terasa Begitu sesak Semua itu akan lepas Ingat itu Mulai tanggal 4 bulan Juni Anak-anakku Darakulam 3 Akan lepas dari semua itu Tidak ada lagi yang mengarahkan kamu Tidak ada lagi yang membimbing kamu Tidak ada lagi yang menegur kamu Tidak ada bunyi-bunyian yang kamu Bisa faham bahwa itu adalah Nilai-nilai kehidupan Totalitas selama 24 jam Tersistem di pondok pesantreni Bunyinya sama Tetapi maknanya berbeda Ingat Bunyinya sama Tapi maknanya berbeda Sebab Allah Sebab Allah mengajarkan bunyi-bunyian sama Tapi maknanya berbeda Bukankah panggilan subuh sama dengan panggilan azat Dengan panggilan zohor Kecuali ada tambahan Allahu akbar Allahu akbar Oh ini waktu subuh Bukankah siang zohor juga Allahu akbar Allahu akbar Cuma hilang Assalatu khairu minan na'u Bukankah bel masuk kelas Dengan bel istirahat Juga sama bunyinya Tapi kemudian kita bisa membedakan Kenapa? Karena roh kita Karena hati kita Perasaan kita sudah dipandu Oleh kehidupan yang tersistem Selama 24 jam Di pondok pesantren ini Belajar melawan kemauan-kemauan yang lain Belajar mendiadakan keinginan-keinginan yang lain Ikut dengan sebuah sistem Dalam naungan panca jiwa dan moto pondok Apapun yang menjadi keinginan kamu pada saat itu Kamu tanggalkan Bulan ini kamu sampai di akhir Rugi Kalau sekian tahun kamu lakukan dengan Susah payah Dengan merangkak-rangkak Kadang-kadang merintih-rintih Pada saat frustasi yang luar biasa Lalu Fasa bahua bilun fatallun Sirna Hanya karena kamu bersahabat dengan Handphone ketika kamu sampai di rumah Lupa dengan bunyi azah Lupa dengan orang tua Lupa dengan agama Lupa dengan guru Lupa dengan hal-hal yang baik Jadi anak durhaka kamu kalau seperti itu Kenapa saya berbicara seperti itu Ustazah-ustazahmu Ustaz-ustazmu mengajari kamu Dari sejak kamu masih menangis di pondok pesantren ini Masih berdiri di belakang pintu Karena kamu tidak mau ditinggalkan oleh orang tua Masih merintih-rintih Kalau mau tidur Karena kamu tidak terbiasa Terpisah dari orang tua Sampai kamu sekarang Bisa berbicara bahasa Arab Sampai kamu sekarang Bisa berbicara bahasa Inggris Sampai kamu sekarang Bisa menjadi imam Sampai kamu sekarang Bisa ceramah Sampai kamu sekarang Bisa menjadi orang yang pintar Lalu kamu biarkan Bimbingan guru kamu Tidak diamalkan nanti Pantas kalau saya berbicara Kamu durhaka kepada guru kamu Anak-anakku yang saya cintai Kasih sayang guru Melebihi kasih sayang orang tua Pada suatu saat orang tua Kamu membela ketika kamu salah Tapi guru tidak akan melakukan itu Karena kasih sayang guru Murni Kasih sayang orang tua Buta Bedakan itu Dimana letak murninya kasih sayang guru Ketika anaknya salah Dia bilang salah Coba orang tua Pada suatu saat buta kasih sayangnya Anaknya sudah memilih pilihan Calon hidupnya ini Baik menurut dia dan baik Tapi orang tuanya kemudian Nuh dia mah tidak kaya Miskin walaupun baik Maka kemudian orang tua mengatakan Jangan nah Karena kasih sayang orang tua Puta Kenapa bisa seperti itu Baca oleh kamu Al-Quran Karena kadang-kadang orang tua Tidak punya ilmunya Tapi guru pasti punya ilmunya Karena guru mengajarkan ilmu kepada kamu Tapi orang tua kadang-kadang bukan mengajarkan ilmu Mengajarkan sebuah kebiasaan yang dia miliki Karena itu beruntunglah kalau kamu punya orang tua yang menjadi guru Tidak 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 Begitu panjang kalau kita refleksikan keikhlasan Mana mungkin seorang muslim tidak indah hidupnya Kalau dia sudah mukhlis Apapun yang dia hadapi dalam kehidupan ini Menjadi nyaman dinikmat Kenapa? Inna ma'al asri yusra Dan diulangi oleh Allah Inna ma'al asri yusra Anak-anakku yang saya cinta Kesederhanaan Tergantung Ketika kita berhadapan dengan siapa Seperti keikhlasan tadi Tergantung Kalau kepada Allah keikhlasan itu apa adanya? Tidak ada pamrih Kenapa? Karena kita milik Allah Tapi kalau kepada makhluk keikhlasan kita itu ada hak dan kewajiban Tapi kalau kepada Allah Apa adanya? Kenapa? Karena kita tidak punya hak dari Allah Kita berdoa pun minta kepada Allah Itu bukan hak kita Tapi kewajiban kita Karena itu perintah Allah Udu'uni Astagib laku Jadi karena itu kalau ikhlas kepada Allah Apa adanya? Maka kesederhanaan kepada Allah Dan kesederhanaan kepada makhluk juga berbeda Kesederhanaan kepada Allah Cukup pakaian kita itu suci, bersih, bagus atau tidak bagus menjadi nomor dua Tapi kesederhanaan kepada makhluk Tergantung siapa yang kamu hadapi Kalau kamu berhadapan dengan pejabat Di kantor Masa pakai baju kokok? Masa pakai sendal jepit Sah kalau ke masjid pakai sendal jepit Sah Ke kantor Karena itu anak-anakku yang saya cintai Jangan suka punya pikiran menyamakan khalik dengan makhluk Ada orang yang berpendapat Allah saja memaafkan Kenapa kita tidak memaafkan? Hati-hati Dengan pola pikir seperti itu Mushrik itu Allah memang punya sifat memaaf Kita tidak punya hak apa-apa Dan kita juga tidak tahu Apakah Allah mengampuni kita atau tidak Ayo Siapa yang tahu kalau Allah mengampuni dosa kita atau tidak? Ayo Tapi kalau temanmu memaafkan kamu Kamu bisa tahu Temanmu tidak memaafkan kamu Kamu bisa tahu Kenapa? Karena dia tetap saja tidak mau ngomong-ngomong gue Berarti dia tidak memaafkan kamu Tapi dia sudah baik sama saya Ketahuan dia sudah memaafkan kamu Allah Ayo Mengampuni dosa kamu dari mana kamu tahu Nah Karena itu jangan sembarangan mencamakan antara kolik dengan makhluk Maka kesederhanaan pun berbeda Sederhana kita kepada Allah Itu sama dengan ikhlas kita kepada Allah Apa adanya dalam pengertian Sesuai dengan nilai-nilai yang harus kita penuhi Kepada Allah suci, bersih Tidak dapat maling Tapi kalau kepada pejabat Bisa jadi baju yang dipakainya dapat korupsi Itu kan Ini anak-anakku yang saya cintai Kan itu bagaimana kesederhanaan kamu kepada gurumu Kepada sesama temanmu Ada anak Di darah kolam tiga kalau sholat saya di samping dia tingginya sama dengan saya Ada Darah kolam satu banyak Imamnya dari ustad lebih pendek daripada makmumnya yang dari murid Nah banyak Tapi ya guru tetap guru Orang tua tetap orang tua Saya berdiri dengan anak saya tingginya sama Tetap aja di anak saya Mendiri sama uminya tinggin dia Tapi tetap aja di anak uminya Artinya apa Sederhana berpikir tapi ikhlas Maka hidup ini menjadi indah Karena itu anak-anakku yang saya cintai Kesederhanaan sesama makhluk Itu juga harus berdasarkan hak dan kewajiban Kesini kamu datang pengumumannya Pakaiannya seperti ini Datang Penuhi itu Sudah sederhana itu Selesai itu masalah Andai kata tadi Apa yang disampaikan oleh Direktur pengajar Pengasuhan Sudah sederhana Kamu ikuti dengan serius Tidak perlu berulang-ulang Karena pada saat itu kamu berpikir ikhlas Sederhana ikuti Tapi karena kamu tidak ikhlas dan tidak sederhana pikiran dan perasaan Terpaksa harus diulang Sudah saja Gampang hidup ini Karena Allah sudah menyatakan Inna ma'al Hasri Yusra Inna ma'al Anak-anakku yang saya cintai Bagaimana mungkin kita bisa ikhlas Bagaimana mungkin kita bisa sederhana Kalau kita tidak pernah berdikari Kita tidak pernah berusaha sendiri Untuk menjadi orang yang baik Untuk memahami Untuk mengerti Untuk melakukan sendiri Untuk menerima apa adanya ini Menjadi bahagian daripada kehidupan saya Dengan mengimani rukun iman yang ke-6 Al-iman bilqadar khairihi Wasyarihi min Allahi ta'ala Kamu masuk di pondok pesantren ini Sampai tamat di pondok pesantren itu Bahagian daripada takdir Jangan tidak terima Saya salah orang tua Kenapa saya dimasukkan ke pesantren ini Yang salah itu kamu Kenapa gak ngikuti kemauan orang tua Banyak sekarang anak yang durhaka Bapaknya masih hidup Minta warisan Goblong Oh iya kan Dalam ilmu yang kamu pelajari Yang namanya warisan itu Kalau yang mewariskannya sudah mati Baru ada Warisan bapaknya masih hidup Anaknya minta warisan Tolol Itu sama aja dengan membuat Bapaknya sudah mati Kan gitu Nanti kamu merasakan sendiri Na'udzubillah Saya Beberapa tahun ini disebut orang jadi Tuan Takur Tukang beli tanah Ternyata Tuan Takur itu singkatan dari Tukang beli tanah Berhubungan saya dengan masyarakat Anaknya protes Saya mau ngajarin Bukan murid saya Enggak saya ajarin Tolol banget nih anak Di sawah-sawah bapaknya Mau dijual sama bapaknya Anaknya protes Emang Lu apanya Nabi Muhammad Ketika pada satu saat Ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi Ya Rasulullah Bapakku punya hutang Nggak mau bayar-bayar Pikiran dia Gue akan dibelain oleh Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Anta Wa maluka Li abika Gitu kan Anta Wa maluka Li abika Bukan hanya hartamu Tapi kamu 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 Itu milik orang tua Kamu Maha Maha Benar Allah Kalau Allah Berfirman Wawaslinal Perjuangan Eh Coba temenmu kelas satu Diajak besok wisuda nih Tanggal 29 Ayo naik ke depan Tikmat aja dengan kamu Beda Sebab dia belum melalui perjuangan Sudah di wisuda Silahkan aja Ayo Ajak Kena kelas satu wisuda besok Mungkin Karena gak ada perjuangan Lain Dengan kamu Yang sudah sekian tahun Masya Allah Kalau mengenang Ketika pertama kali Diantarkan kesini Lalu melihat temennya Yang sekarang kelas satu Datang Suka ngeledekin Padahal dia dulu Samimawan Seperti itu Ya tak Jadi keindahan Maka akan ada Keikhlasan Akan ada Kesederhanaan Kalau kita sudah punya Kehidupan berdikari Kita melakukannya sendiri Melalui proses Yang begitu panjang Sehingga nanti Akan ada sebuah Kenikmat Barulah lahir tuh Kebersamaan Yang disebut Uhwa Islam Oh iya Dia juga punya pengaruh Saya dulu lagi nangis-nangis Ada dia di samping saya Karena dia kamarnya Dia di kamar saya Dia tidurnya di atas Saya di bawah Kalau saya nangis-nangis Dia turun Kemudian dia omongin saya Yuk daripada nangis Mendingan kesono Kita jajan Kebetulan saya gak punya duit Dia yang punya duit Nah Ya tak Kebersamaan Karena sudah melalui Perjuangan yang panjang Tiga tahun Empat tahun Enam tahun Karena itu anak-anakku Yang saya cintai Jangan kamu biarkan Sahabatmu yang di samping Kamu tidak bermakna Sebab begitu Luar biasanya Temen kamu Setiap saat Kamu bisa mengeluh Kepada orang tua kamu Selama di pondok Pesantren ini Enggak Kadang-kadang Mengeluh Dimarahin Tapi coba Mengeluh Dengan temen kamu Akhirnya dia juga Berbicara Tidak iya gue juga Lagi susah Senasib Sepenanggungan Seperjuangan Tapi ingat Sama satu Kemenangan Kita tamat Di pondok Pesantren ini Mencapai Kesuksesan Anak-anakku yang saya cintai Nyadar gak Kalau yang dibaca oleh temenmu Kamu disini Panduan yang amat indah Ngadar gak kamu Jangan-jangan yang baca Juga gak nyadar Ini anak-anakku yang saya cintai Jadi begitu indahnya Sebenarnya kehidupan disini Gak percaya Setamat kamu di pondok Pesantren ini Kamu mengaruhi kehidupan Yang seperti macam-macam Di luar Lalu nanti kamu Antarkan anak kamu Masuk ke pesantren ini Pasti kamu Kalau aku bisa Nyantri lagi Setelah ada kolam Ini semakin berkembang Semakin bagus Ya enak banget Sekarang nyantri Tuh Jadi kapan Keindahan dan kenikmatan Itu akan kita rasakan Manakala dia sudah Hilang dari kita Sekarang kamu masih Bertaman dengan dia Masih ketemu Masih bisa bergurau Masih bisa jorok-jorogan Kadang-kadang bisa jitak-jitakan Kamu belum merasa butuh dengan dia Kamu belum merasa Menghajatkan dia Tapi nanti pada satu saat Ketika teman kamu ada di Kalimantan Teman kamu ada di Saudi Teman kamu yang ada di Amerika Teman kamu yang ada di Australia Kemudian iseng-iseng kamu BBM-an Ternyata teman kamu menjawab Dia jauh dari tempat kamu sekarang Akan ada kerinduan Yang dulu Justru Sebuah Kebiasaan yang tidak bermakan Jadi ukuah itu akan timbul Kalau kita sudah melalui proses yang begitu panjang Barulah kemudian disitu kita akan bebas hidup ini Dari segala bentuk Yang membuat kita tidak nyaman Ingat Kebebasan itu bukan berarti kebebasan untuk melakukan apa saja Tapi yang dimaksud kebebasan dalam panca jiwa pondok Adalah kebebasan yang menyebabkan kita indah di dalam hidup ini Sebab kita tidak peduli dengan apapun yang mana kala itu tidak sesuai dengan ajaran agama Dan membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini Kita tinggalkan kita terbebas dari semua itu Karena itu kemudian kita menjadi orang yang sukses Sebab apapun yang menjadi halangan kita Kita jadikan dia sebuah bahagian dari kepada kehidupan Yang kita harus terbebas dari itu semua Jadi kebebasan itu bukan berarti kemudian ini bebas itu Bukan Kebebasan itu adalah kebebasan Untuk supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas Sehingga kita tinggalkan semuanya Kebebasan yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang sederhana Kebebasan kita untuk terus berdikari Kebebasan kita tanpa paksaan orang lain Untuk menjadi orang yang mempertahankan uhuah dalam kehidupan ini Baik uhuah persahabatan Uhuah keagamaan Uhuah kenegaraan Dalam simpul pondok pesantri ini disebut Uhuah islaminya Islam itu bukan salat doang Salah tuh Islam itu bukan wudhu doang Salah tuh Islam itu bukan zakat doang Salah tuh Islam itu bukan taraweh doang Salah tuh Kalau udah setaraweh seolah-olah islam Islam itu bukan umroh doang Kayak arti Salah tuh Emang islam itu cuma umroh doang Selesai umroh lalu selesai islamnya Syekh Mahmud Shaltud mengatakan Al-Islamu aqidatun wa syari'atun Islam itu terdiri dari akidah dan syari'ah Akidah itu adalah keyakinan Kepercayaan kita Penyerahan diri kita secara Totalitas tanpa reserve Dengan hukum Allah Mengakui seluruh kebenaran Allah Tanpa ada embel-embel Itu akidah kita tuh Sekarang harus salat dohar Gak usah dipikir Karena orang yang punya keimanan Gak perlu mikir Tinggal neli menyaplok Syari'ah Bahagian daripada perjalanan hidup ini Daripada ibadah Mu'amalat Munakahat Jinayat Mawaris Siasat Itu syari'at Jadi kalau orang alergi Dengan pergaulan Berarti syari'atnya gak benar Karena Nabi Muhammad juga pernah bergaul Dengan orang Yahudi Gitu'ah Gitu'ah Wah jangan beli itu toko Cina Mampus loh Buat toko sendiri Kadang-kadang toko orang Islamnya itu malah mahal Besi di Cina 15 ribu Di orang Islam 18 ribu Berkorban untuk orang Islam Koblog Dua-duanya tolol Yang belinya tolol Yang ngejualnya goblok Ini anak-anakku yang saya cintai Karena itu Muslim yang sebenar-benarnya harus mengerti Akhidah harus mengerti Syari'ah Kamu di pondok pesantren ini seringkali cuma jasad kamu yang berada Ruh kamu gak ada disini Ini yang rusak nih Manusia kalau sudah ruhnya gentayangan itu kuntilanak Ini sekarang ruh kamu ada dimana Kalau ruh kamu ada disini Maka kamu utuh memahami apa yang saya sampaikan hari ini Tapi kalau ruh kamu gentayangan Hasilnya nanti kelihatan Kapan? Wih sudah besok kelihatan tuh Mumtaz Jai'idjidan Makbul Itu artinya selama kamu di pesantren ini Ruh kamu itu gentayangan Dia ajar oleh guru Mikirinnya kemana-mana Gurunya sama Ayo Ustaz Dahuwaina gak ngajar apa? Tarbiah Yang ngajarnya Ustaz Dahuwaina Kelasnya sama Waktunya sama Materinya sama Nilainya beda-beda gak? Berarti ruhnya yang beda-beda Pada saat itu kan Ruh siapa? Masa ruh Ustaz Dahuwaina yang beda-beda? Ini ruh kamu yang beda-beda Nah Makanya Bahasa Jawa itu ada Ngaji Falsafah ngaji Itu terdiri dari dua kata Nga itu sanga Ji itu satu Maka orang yang ngaji itu artinya harus Hadir yang sembilan dan satu Sanga Dua 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 Satu Yang lain cari sendiri Sembilan Cari sendiri Sanga sembilan itu Dua Dua Satu Dua Berapa? Tujuh kan? Cari sendiri yang dua Sanga itu sembilan Ji Mana jinya? Hati Karena itu banyak orang selesai pengajian Kan di jalan ngomongin orang Karena hatinya gak hadir Yang hadir sanga doang Makanya bukan ngaji Nga Nga Tuh Jadi gak dapat apa-apa Yang dapat cuma telinganya Yang dapat cuma matanya Yang dapat cuma lubang hidungnya Sama lubang yang lainnya Tapi hatinya gak dapat apa-apa Ini baru panca jiwa pondok Sudah begitu panjang Mestinya kuliahnya dulu di kelas satu Tapi ilmunya belum nyampe Kalau disampaikan di kelas akhir Baru berasa Iya juga Ya tat Sekarang tinggal Ya tat Tinggal Ya tat Kenapa gak dari dulu Lu bilang Ya tat Mau lulus Baru bilang Ya tat Ya tat Keburu lupa Kalau sudah lulus Mudah-mudahan Kalaupun tidak Ingat semua Ingat separuh Saja Masya Allah Indah betul hidup ini Mana kala kita menjadi Hamba Allah yang baik Baru kita bergeser ke sebelah kiri Moto pondok Belakangan Kalau dari saya kan sebelah kiri Dari kamu ya Saya yang ngomongnya dari kamu sih Bukan dari saya Apa yang pertama Produk Orang yang muklis itu Pasti budi luhur Lihat aja orang-orang yang ikhlas Petani Bodoh Tapi pintar dalam ilmu petaniannya Berbudi luhur dia Lihat aja petani yang berbudi luhur Mana mungkin galangan bisa habis Sebab dia nyangkul Bukan galangan yang dicangkulin Sawahnya yang dicangkulin Coba kalau petani gak berbudi luhur Galangan pindah Bukan habis lagi Baru sekelas petani Apalagi kalau orang pinter Tidak berbudi luhur Petani yang ilmunya sederhana Tidak berbudi luhur Saja rusak Apalagi kalau orang pinter Tidak berbudi luhur Coba bayangkan oleh kamu Hei Banggar Apa sih banggar itu Badan Kata siapa Iya Sepuluh rupiah Kalau kali satu triliun Sepuluh triliun Pemborong yang tidak berbudi luhur Dua puluh senti Jadi delapan belas senti Dikurangi dua senti Pak dua senti Coba segini Iya Segitunya Iya bener Tapi kalau kali sepuluh kilo Modar lo ditutupin dua senti Iya kan Tuh Ini nah Jadi begitu hebatnya moto pondok Yang berbudi luhur itu Karena sehebat apapun ilmu Kalau Tidak dibarengi dengan Akhlak Maka saya sering berbicara Di anak-anakku Dara kolam dua Saya tidak butuh santri Yang hanya pinter ilmu Tapi tidak beraklak Tapi omongan saya itu Mempan di anak-anak Dara kolam dua Laporan dari ustad-ustad Kalau ada tamu sekarang Yang suruh dilihat Anak kamar Anak kelas enam Alhamdulillah Ya Rabbi Mudah-mudahan nyebar Kedara kolam satu Dan kedara kolam tiga Kelas enam kamarnya paling rapi Mudah-mudahan Karena sudah ada yang memulai Dan memberikan contoh Ini bukan ngangkat Ini fakta realita Sebab saya juga dapat laporan Tad Sekarang alhamdulillah kamar kelas enam Yang katanya rapi Amin Kenapa? Artinya memang dia Moto pondoknya sudah terserap Harus berbudiluhur Memberikan contoh kepada adik-adiknya Nah kamar yang rapi itu Kayak kamar kakak Kan enak ngomongnya Nikmat kan ngomongnya Nah kamarnya rapi-rapi Kan adik-adiknya di belakangnya Kamarnya juga Nah kan gak enak kan Yuk Tapi kalau itu kan Iya kak Iya kak Dengan hatinya yang legowo Sebab apa? Memang dia juga sudah berbudiluhur Sampai dia bisa mengatur dirinya sendiri Karena kamarnya bersih Rapi Lalu teman-temannya Tidak menggangguin mereka Sebab dia konsisten Istiqomah dalam agama Pastikan badannya juga sehat Sebab pikirannya kan gak ganggu Kalau orang gak berbudiluhur Gak bakal badan sehat Sulit untuk sehat badannya Kenapa? Pikirannya biasanya macam-macam Ada orang yang kebeli motor Yang ngiri Cepat nyuri kali duitnya Dia yang kebeli motor Dia mikirin nyuri Ada orang punya pacar ganteng Nah Dia mikirin macam-macam Dipelet kali Tuh kan Jadi kalau orang tidak berbudiluhur Itu biasanya tidak bakal sehat badannya Karena itu kalau mau berbadan sehat Harus berbudiluhur Soal sakit Itu lain dengan sehat Sebab ada orang sakit Tetapi dia sehat Ada orang sakit Ada orang sehat Tapi dia sakit Ada orang sakit Tapi dia sehat Ada orang sehat Tapi dia sakit Saya ini sakit Tapi sehat terus Kenapa? Karena saya gak pernah berhenti aktivitas Bodoh amat Penyakit kalau dipelihara Demen dia Sama aja ayam juga dipelihara Demen dia kan Coba usirin oleh kamu ayam Gak ada di asrama itu Coba kamu pelihara Asrama itu jadi ayam semua Gitu Saya gak pernah memelihara penyakit Karena itu penyakit jauh dari saya Walaupun saya sakit Gak pernah saya rasa Kenapa? Karena kalau dirasa Makin terasa Coba sakit gatel dikit Dirasain Makin lama Makin garuk-garuk Ujungnya jadi penyakit beneran Sebab ininya kemudian terluka Ya kan? Coba kita biarkan Usapin begini Sialan kata penyakit Gue malah dibiarkan Pergi dia dengan sendirinya Tuh Ya coba Kamu mikirin yang tidak bagus Itu kan tidak sehat Namanya Tidak sehat itu bisa jadi sakit Terus kamu pikirin Karena kamu tidak berbudiluhur Pikiran kamu kemudian Grumot Ujung-ujungnya TBC kamu Tambah sakit kan? Nah ini anak-anak gue yang saya cintai Jadi kalau kita sudah berbudiluhur Apalagi tadi yang lima Di sebelah kanan Yang panca jiwa pondoknya Sudah sempurna Pasti berbadan sehat Nah sulit untuk berbudiluhur Sulit untuk berbadan sehat Kalau gak tahu ilmunya Karena itu harus berpengetahuan Luas Ngerti kesehatan Jangan suka ngehina ibu dapur Kamu belum tentu Bisa bikin sayur asem yang bening Nikmat Iya kan? Iya Mereka punya ilmunya Tuh Ini mau apa-apa Cuma bisa mencelak Atau apa sih Masa rumpah asem Bening begini Begitu dicicip Ih enak juga Rasain dulu makanya Buktikan dulu Karena ilmu itu Butuh Pembuktian Sebab ilmu lahir Dari hasil penelitian Karena itu kehidupan Kamu di pondok pesantren Di bahagian dari sebuah Penelitian Untuk mendapatkan ilmu Pengetahuan Sebodoh-bodohnya Anak yang belajar Satu tahun Tidak akan lebih pinter Dari anak yang belajar Enam tahun Sebego-begonya Anak yang belajar Enam tahun Tidak akan lebih goblok Daripada anak yang Satu tahun Tapi Tapi Ingat Kalau akhlak Kalau budi luhur Tetap aja orang tua Bisa lebih bego Akhlaknya Daripada anak muda Ingat Kalau soal ilmu Bisa karena pengalaman Tidak mesti makan Bangku sekolah Buya Hamka Enggak pernah makan Bangku sekolah Bisa ngarang buku Bisa jadi ulama besar Tapi kalau akhlak Tidak bisa Tidak melalui Proses pendidikan Yang panjang Karena itu Kenapa Pondok pesantren Kehidupan totalitas Selama 24 jam Karena itulah Yang membuat Orang berakhlak Itulah yang membuat Orang berbudi luhur Itulah yang membuat Orang yang menjadi Sempurna Dalam kehidupannya Sebab disini Siap Memimpin Dan mau Dipimpin Banyak orang yang Hanya siap memimpin Jadi tidak pernah Mau dipimpin Buktinya Udah sekali Jadi pejabat Padahal kagak benar Nyalon lagi Kan gitu Artinya hanya Siap memimpin Gak siap dipimpin Dia hanya Mau memimpin Gak siap dipimpin Yang benar itu Pada saat Jadi pemimpin Ya pemimpin Saya kalau Salat jamaah Di masjid itu Ketika makmumnya Ustadz Gunawan Padahal mungkin Sorry Kalau berdiri tinggian saya Daripada Ustadz Gunawan Gitu kan Sorry Gitu Sorry Tapi ketika Ustadz Gunawan Sujud Dia saya sujud Allahu Akbar Kenapa Karena memang Harus seperti itu Kalau kita lagi Dipimpin Ini mah mentang-mentang Udah kelas 6 Gak jadi pengurus Lagi Kalau yang namanya Gak jadi pengurus Selesai ke pengurusannya Kan artinya Dipimpin Gitu kan Wow Ini mah kepada Adik kelasnya Wow Memimpin Bentang-bentang Lu jadi pengurus Gua Ya gak boleh Begitu Nasib Silahkan Kamu punya mobil Semewah Apapun Rojanya Kagak bisa Muter Itu artinya Siklus kehidupan Akan berjalan Seperti itu Sekarang Kamu jadi anak Nanti kamu jadi Orang tua Akhirnya kamu jadi Anak-anak lagi Nanti Buktinya Kalau sudah pikun Harus dilayani Kan anak-anak lagi Jadi begitu Kehidupan komplek Di pondok pesantren Ini sebenarnya Indah untuk Mempersiapkan diri Kedepan Kalau sudah Berpengetahuan Luas Biasanya Berfikirnya Bebas Berfikir bebas Itu artinya Berfikir Cerdas Nih Bukan berfikir Bebas Berfikir Semau gue Berfikir Bebas Itu artinya Berfikir Cerdas Berdasarkan Apa Berdasarkan Berbudiluhur Berdasarkan Berbadan Sehat Berdasarkan Berpengetahuan Luas Baru Dia akan Berfikir Bebas Itu artinya Cerdas Kan Bebas Berfikir Kata Motopodok Juga Ngoncong Lu yang Nongol Nggak bisa Seperti itu Siapa yang Melahirkan Pancajiwa Dan Motopodok Itu dia Yang berhak Untuk memberikan Artinya Bukan Kamu Ayo Coba Surat Al-Asri Ini Kalau Kamu Yang Memahami Lalu Dipotong Seenak Kamu Berhenti Nggak 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 Sempurna Karena itu Ketika Memahami Sesuatu Jangan Sepotong Sepotong Sepenggal Sepenggal Islam Sholat Doang Islam Zakat Doang Islam Haji Doang Islam Umroh Doang Nggak Nggak Sama Pancajiwa Dan Motopodok Itu juga Tidak boleh Sepotong Sepotong Fahami Secara Utuh Baru Kita akan Menjadi Manusia Santri Yang Utuh Saya Walaupun Pengasuh Pesantren Ketua Yayasan Tek-tek Bengek Jabatannya Memborong Segala Macem Kepala Kuli Kadang-kadang Operator Beko Ada semua Di tangan Saya Andai Kata Allah Sudah Mencabut Ruh Saya Ini Jadi Apa Janazah Main Ditaruh Di mana Di atas Beko Di kuburan Juga Kemarin Sudomo Meninggal Dulu Pangkom Kabcib Sudomo Datang Semua Peres SDSB Dulu Hebat Sudomo Tidak Tidak Ada Orang Yang Takut Jenderal Takut Sudomo Dulu Tapi Begitu Mati Bisa Apa Bentang-bentang Jenderal Berbintang 15 Lalu Datang Sendiri Ke kuburan Gali kuburan Mati Sendiri Tidak 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 Ketika Ruh Dipisahkan Dia Kembali Kepada Alam Semula Bahagian Daripada Tin Tanah Itu Tuh Cerdas Mikirnya Makanya Dari kelas Satu Sudah Diajarkan Sesuai Dengan Pancajiwa Dan Motopondok Itu Pertama Ayo Manjada Mansaro Iza Sodakol Azmu Latu Akhir Amalaka Ilmunya Hebat Amaliyahnya Yang sulit Untuk Dipertanggungjawab Eh Ya kan Anak-anakku Yang saya Cintai Enak Juga yang Dengerin Yang Ngongong Sudah Satu Jam Setengah Lumayan Baik Itu Baru Nomor Satu Ini Dari Ustadz Saya Pula Ada Tujuh Nomor Satu Jam Setengah Kalau Tujuh Nomor Gimana Artinya Falsafah Hidup Di Pesantren Itu Apa Itu Tadi Kalau Kamu Sudah Bisa Melakoni Pancajiwa Dan Moto Pondok Secara Utuh Kemudian Menjadi Bahagian Daripada Kehidupan Kamu Bukan Hanya Selama Di Pesantren Ini Sampai Kamu Terjun Ke Masyarakat Berarti Falsafah Hidup Di Pondok Pesantren Ini Sudah Kamu Miliki Makanya Nanti Kalau Kamu Jadi Masyarakat Hei Siap Memimpin Dan Mau Dipimpin Kalau Tidak Perpilih Jadi Bupati Jangan Nyebar Demonstrasi Blok on Ya Kepilih Terima Tidak Kepilih Terima Kan Gitu Kenapa Karena Sudah Diberikan Contoh Dulu Oleh Orang Orang Salih Abu Hanifah Kalau tidak Salah Pak Imam Malik Ketika Diangkat Oleh Khalifah Untuk Menjadi Seorang Hakim Saya Lebih Milih Di Penjara Daripada Jadi Hakim Kenapa Al-Qudotu Salah Satu Pemimpin Itu Terdiri Dari Tiga Golongan Isnani Finar Wah Dua Masuk Neraka Satu Masuk Surga Artinya Kalau Seorang Sudah Menyatakan Dirinya Menjadi Pemimpin Itu Sama Dengan Dua Pertiga Daripada Hidupnya Bahagian Daripada Neraka Sepertiganya Bahagian Daripada Surga Maka Umar Bin Il-Khattab Ketika Diangkat Menjadi Khalifah Apa Bicaranya Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji Sudah Sedikit Umar Umar Bin Il-Khattab Yang Sekarang Ada Umar 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 Apa Itu Ini Anak Anakku Yang Saya Cintai Jadi Sederhana Saja Falsafa Hidup Di Pesantren Itulah Kuasai Pancajiwa Dan Motopondok Serta Sunnah-sunnah Yang Ada Di Pondok Pesantren Kalau Kamu Sudah Punya Falsafa Seperti Itu Maka Persepsi Kamu Nanti Akan Sama Dada kolam Satu Dada kolam Dada kolam Dada kolam Dada kolam Dada kolam Tiga Emang Pancajiwa Pondoknya Beda Sama Yang Nerangkan Aja Mungkin Beda Tapi Hari ini Kan Yang nerangannya Sama Saya Saya Juga Yang nerima Yang beda Salah Sendiri Ada 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 Bawa Baskom Ilmunya Banyak Dapat Airnya Ada 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 Tergantung Hari ini Siapa Yang Bawa Keranjang Siapa Yang Bawa Karung Siapa Yang Bawa Truk Siapa Yang Bawa Karung Bolo Nah Terserah Kalian Ada Usan-usan Saksinya Di akhirat Nanti Kalau Kamu Menuntut Kan Pak Kini Gak Pernah Ngomong Di Depan Kami Hari Ini Saya Selesaikan Kewajiban Saya Ngomong Di Depan Kalian Semua Bagaimana Menjadi Orang Yang Baik Bagaimana Orang Yang Tahu Berterima Kasih Jaga Nama Baik Alma Mater Ini Hei Tolol Kalau Kamu Di Luar Enggak Ngaku Alumni Daryl Kolam Koblo Bisa Sekolah Kemana Australi Dapat Dari Mana Sepinter Pinter Saya Saya Belum Pernah Menemukan Orang Yang Terlahir Langsung Pinter Belum Belum Memang Kamu Datang Kamu Bisa Bahasa Arab Bisa Bahasa Inggris Bisa Matematik Fisika Segala Macem Taim Tanpa Ustadzah Kamu Tanpa Ustadz Kamu Kamu Tidak Bisa Apa-apa Tanpa Teman Teman Kamu Kamu Belum Tentu Bisa Sukses Di Pesantren Ini Karena itu anak-anak gue yang saya cintai, bawa nama baik kebersamaan selama ini. Jangan saling menjatuhkan ketika kamu berada di masyarakat. Oh dia mau di pesawatnya juga dulu seperti itu. Dulu dengan sekarang beda. Dari Alkolam tahun 1968 beda. Tanya Ustaz Awainah, belum pakai kerudung. Sekolah pakai-pakai enderok. Iya masih segini sekolahnya. Coba sekarang santri Dari Alkolam pakai enderok seperti itu. Kiamat Dari Alkolam. Tanya Ustaz Ayuni itu, Yumi. Tahun 80-an tahun sekian itu. Mandi anak putri itu dari jam 2 pagi udah ngantriin ember dulu. Dan mandinya sehari sekali. Iya nak. Kalau kodratnya cantik, mandi sekali sekali sekali. Cantik aja. Kalau kodratnya jelek, mandi 3 kali jelek aja sama. Tapi karena orang dulu tetap menikmati hidup di pondok pesantren ini. Sebab sejelek apapun lembaga. Dimana kamu mendapatkan ilmu di dalamnya. Pasti mendatangkan manfaat kepada kamu. Ketika kamu mengakui manfaat daripada lembaga itu. Maka yang datang adalah barokah kepada kamu. Ingat itu. Kebalikan daripada manfaat kelanjutannya itu adalah barokah. Jangan mencari banyak. Kata pendiri pondok pesantren ini. Tapi carilah barokah. Sorry. Saya mau tanya sama kamu. Baharap ada. Kamu dipintar duit gak untuk makan hari ini? Ayo. 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 Gimana kurang baiknya pesantren ini kepada kamu. Enggak bayar aja kamu dikasih. Akan kok. Yang kamu gak nyangka kan. Buat siapa tuh makan paling yuk buat usah-usah. Buat kamu. Begitu hebatnya guru kamu. Begitu hebatnya alma mater dan sistem disini. Jadi kalau kamu tidak menjaga baik alma mater ini. Dengan kamu berbuat baik di masyarakat kamu. Dengan saling mengingatkan tawasaw bil haki. Tawasaw bil sabar. Maka itu artinya kamu santri yang durhaka. Ngetuh. Kalau tidak menjaga baik. Tidak menjaga nama baik alma mater. Kamu adalah alumni yang durhaka. Pantes kalau ustad-ustadnya mendoakan tidak baik. Karena itu di masyarakat jangan mudah terpengaruh oleh pola-pola fikir yang gak benar. Karena beberapa ahli yang lalu pelan-pelan jadi ngomongin. Ada alumni yang datang beberapa orang. Ustaz saya mau mengajarin Al-Quran kepada anak-anak. Ini kalau sudah jadi alumni suka ngerasa hebat dari guru saja. Saya bilang perasaan di Gintung kurikulumnya ada deh pelajaran Al-Quran. Ini lain. Emang ada Al-Quran lain ya? Lalu saya balik bertanya. Kamu dari kelompok mana? Gurumu siapa? Apa? Enggak berani ngejawab. Jangan-jangan. Jangan-jangan nih nanti ilmu bola masuk kepada ilmu Quran nih. Ntar ada tafsir Maradona lagi ke depannya. Ini anak-anakku yang saya cintai. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran di luar. Walaupun itu pemikiran orang pinter kalau tidak saleh. Nih ingat nih. Banyak orang tua yang salah ketika berniat melahirkan anak. Punya anak. Saya kalau punya anak pengen anaknya dokter. Dokternya bikin racun. Yang pakai percobaan. Yang pakai percobaan. Maknya modal. Ajaran Nabi Muhammad SAW bukan anak yang pinter. Anak yang saleh. Jangan sampai di situ. Yada'u. Yada'u lahu. Bukan Yada'u ilaihi. Kalau da'u ilaih kan minta. Kalau Yada'u lah itu positif. Melakukan sesuatu yang bagus. Jadi dia menjadi sumber kebaikan. Kalau ilaih itu negatif. Hati-hati bahasa Arab tuh. Makanya jangan seenaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung jauh dari saya. Kalau dekat saya cedak. Masuk aja televisi. Kalau ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Kantri dulu dari kolam. Jangan seenaknya. Karena popularitas. Lalu kemudian agama diajikan. Dijadikan gegetas. Jadikan alas. Jangan begitu. Tidak boleh seperti itu. Karena itu. Kalaupun ada orang yang punya pikiran-pikiran negatif. Bagaimana kita menyikapinya. Dengan pedoman Al-Quran. Oda'u ila sabi li rabiq. Bil hikmah. Wal mawadzatil hasanah. Wajadil hum. Bil latih. Hia ahsan. Maka saya bilang sama alumni itu. Apa enggak lebih baik. Kalau ibu-ibu pengajian di kampung didatangin. Supaya jangan. Bukan tidak bagus. Ibu-ibu pengajian salawatan. Yasinan. Tapi kalau seumur-umur. Kita makan daging ayam. Melulu enggak pernah ganti dengan tempe. Dengan tahu. Enggak pernah ganti dengan daging sapi. Kan lama-lama mabosen. Walaupun ayam terus. Saya bilang sama. Kenapa enggak ke situ. Ya juga ya. Pakai. Iyalah. Gue akan guru elu. Walaupun elu udah S2, S3. SBLR. Tetap aja kan. Saya guru kamu. Ini anak-anakku yang saya cintai. Karena itu jangan suka menggurui guru. Oh, dia suka ngeguruhin guru. Yang saya tahu Ustaz. Nah, tahuan gue lah daripada lu mah. Lu belum lahir aja ke. Gue udah ngompol. Nah, ini anak-anakku yang saya cintai. Ya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan hasutan dan pikiran-pikiran ke A ketika kamu bermasyarakat nanti. Karena itu bagaimana caranya. Banyak silaturrahim sesama alumni. Silaturrahmi. Bukan silaturzulmi. Nih, belakangnya mi juga. Banyak yang dikembangkan oleh orang sekarang itu silaturzulmi. Bukan silaturrahmi. Mana silaturzulmi? Ngomongin orang. Itu silaturzulmi namanya. Diskusi tapi untuk menghancurkan orang. Itu silaturzulmi namanya. Kalau silaturrahmi itu mencari kebenaran yang hakiki. Yang kembali tadi. Wa intanazatum fi syai'in farudduhu ilallah warasul. Dua doang tuh. Jangan ditambahin ulil amr. Nggak ada. Kenapa? Allah dan Rasul tidak mungkin salah. Sebab Allah maha segala-galanya. Rasul ma'asul ma'asul. Tapi kalau manusia punya nafsu. Walaupun dia pemimpin. Pasti ada salahnya. Maka ketika ada pertentangan dalam hidup ini. Kemana kembalinya? Farudduhu ilallah warasul. Jam berapa tuh siap makan? Belum jelas. Jam 11 siap makan. Ngomong sampai jam 11. Lumayan. Anak-anakku yang saya cintai. Jadi hidup yang baik bagaimana? Kalau tidak boleh terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran luar. Kemudian harus menjaga. Ukuwah. Yang baik itu harus bagaimana? Yang baik itu. Terus ada ayat yang lain. Jurusan IPA, IPS, atau ada jurusan bahasa. Atau ada jurusan-jurusan yang gak keruan. Gak keruan itu belum tentu tidak baik. Bisa jadi baik. Sebab kadang-kadang saya jadi orang gak keruan. Lagi macet, saya ngatur parkir. Kan gak keruan. Pernah dulu, wali santri disini. Wah, mau pengen semua keluar bareng. Pintunya cuma satu. Yang disalahin pondok. Kenapa-apa gak nyiapan tempat parkir aja yang banyak? Mall kali. Parkir kagak bayar. Minta dipenuhin. Ada santri. Satu kamar mandi, 10 orang itu kurang. Emang di rumah lu ada berapa kamar mandi? Sombong banget. Di rumahnya kamar mandi di luar, disini kamar mandi di dalam, kurang kamar mandi. Sombong banget. Di rumahnya kamar mandi tembok doang, disini keramik. Nuntut kurang. Pesantrin itu bukan kemudian kamar mandi. Ini tuh, ini ada. Jadi orang seringkali bukan fastabikul khairat, bagaimana mencari hal-hal yang positif, yang baik, bukan hanya untuk dia, untuk orang lain. Nih, ingat nih. Nih, banyak yang salah sekarang. Salah kaprah. Eh, khairun nasih, aksanuhum khulukor, wa anfa'uhum, wa anfa'uhum, wa anfa'uhum. Benar itu benar? Benar? Berarti bukan linafsihi kan? Lin nasih kan? Ayo, saya tanya kamu. Tanya kamu. Kalau ada anduk kamu di tempat jemuran jatuh. Yoh. Kamu pergi ke masjid, ada sendal ngeberes begitu. Yoh, kamu naruh sendal dimana? Ayo. Jemuran anduk temen kamu, kamu geserin, kamu taruh jemuran anduk kamu di situ, begitu kan. Katanya lin nasih, kolin afsihi, sendal kamu, kamu sendal orang lain, kamu tendang, kamu taruh sendal kamu di situ, gitu kan. Ini salah kaprah. Ya, biarkan sekarang yang jadi presiden itu SBY, gak usah diturun-turunin, itu biarin aja, gitu. Ada kekurangan. Emang kalau lo jadi presiden juga lo bisa hebat? Belum tentu. Buktinya lo gak jadi presiden, gitu kan. Ini, nah, hidup ini. Kenapa? Karena tadi itu tidak sinergi dengan ajaran agama, tidak sinergi dengan fitrah manusia. Maaf, maaf, maaf. Maaf banget. Ya, sekelas gusdur suruh mundur. Kan susah. Karena majunya jadi tuntun. Kayak begitu kan. Ya, apalagi sekelas SBY. Maaf banget kalau saya berbicara seperti itu. Ini, karena tadi itu bukan anfa'ohomlin, tapi anfa'ohomlin nafsihi. Ini anak-anakku yang saya cintai. Jadi jangan salahkan sistem kehidupan di pondok pesantren ini ketika ada kekurangan. Sebenarnya yang kurang itu bukan pesantren. Yang kurang itu orang-orang yang berada di pesantren ini. Di antaranya, sorry, saya, Ustaz-Ustaz, kamu, Wali Sandri juga. Yuk. Dia salah sendiri. Coba mau pulang besok nih. Datang pagi-pagi. Mau kedatangan pesantren. Kapan? Datangnya sore-sore. Siapa yang salah? Orang tetap usaha. Kurang banyak ininya. Lu yang salah dari pagi gue nungguin. Gak ada yang datang. Kenapa? Karena selalu linafsihi tadi. Tidak pernah lina. Coba mikir dong. Oh iya, kalau pagi-pagi nanti rebutan. Lah saya datang siangan. Saya datang sore. Ini anak kejatuh. Turung diatur di pesantren ini. Pulangnya supaya jangan barang-barang. Mau gak? Ayo. Kalau kamu pulangnya belakangan. Sementara teman-teman kamu pulang duluan. Enggak mau juga. Kenapa Ustaz? Karena anak saya ada dua. Di Gintung ada tiga. Masa yang satu pulang kemarin. Yang satu lagi pulang besok. Susah juga kan. Ini ketika kita egois. Ketika kita tidak pernah berpikir orang lain. Ketika kita tidak pernah utuh menjadi makhluk sosial. Ini anak-anakku yang saya cintai. Jadi karena itu falsafah hidup di pesantren ini sudah begitu indah. Buktinya? Maaf. Ketika anak berdisiplin dengan baik. Pohon-pohon itu tumbuh dengan baik. Ada buahnya bisa sampai besar. Coba ketika kesadaran itu rendah. Jangankan daunnya pohonnya aja mati. Gitu. Seingat saya disini enggak pernah latihan kerata itu nonjokin tembok itu enggak pernah. Tapi aneh juga. Tembok itu bisa pada bolong itu justru bukan anak yang latihan kerata yang bisa bikin bolong. Ini hal-hal ketika kita kemudian menjadi bahagia daripada hidup ini yang tidak baik. Anak-anakku yang saya cintai. Sempurna sudah. Kalau itu menjadi bahagia daripada kehidupan kita dalam masyarakat. Bacaan Al-Quranmu sudah bagus. Terusin. Sehingga menjadi sebuah kelebihan. Tapi, tapi, kalau kelebihannya cuma satu itu Kur'an. Ini ada kelebihannya. Ini ada kelebihan, ini ada kelebihannya. Yang lain ada kelebihannya. Kalau bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kasih dong kelebihan yang baik dengan akalnya. Bisa menafsirkan Al-Quran dengan baik. Gitu kan? Kalau sudah bisa menafsirkan Al-Quran dengan baik. Bisa dong mengamalkan Al-Quran dengan baik. Itu baru namanya fastabiqul khairat. Hei, ada yang di sini bisa nulis, bisa ceramah, bisa dekorasi segala macam. Ya, jangan mendekornya seperti mendekor truk-truk di jalan itu. Betul itu juga hasil daripada kreativitas seni. Tapi, jangan kayak begitu. Dekorasi yang baik. Segak nikmat. Coba kalau yang seperti ini kan. Ar-Rahmanul Malikul Kudusus Salamul. Bedakan dengan orang yang membaca. Brek, 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 brek. Kan beda kan? Dengan Ar-Rahmanul. Beda. Kan sama saja yang terpajang itu juga kan. Yang membuat gerah, yang membuat gerhana. Yang membuat muram. Kan sama. Tetapi, yang terbaik adalah anfa'uhum linas dan fastabiqul khairat. Anak-anakku yang saya cintai. Terakhir. Dari tadi sudah terakhir dulu. Ini buku baru dicetak. Karangan alumni Angkatan Nusad Eeng. Angkatan siapa? Ini buku falsafah hidup G.H. Ahmad Rifai Arief di Karang oleh alumni dari kolam Angkatan. 8, 9. Ada baiknya kamu beli. Kenapa? Karena kamu enggak ketemu dengan Ustaz Dimae kan? Dengan pendiri pondok pesantren ini kan? Sampai Ustaz Darahap marah ketika kelas 6 di uji. Man! Siapa yang mendirikan pondok pesantren ini? Enggak tahu. Huh! Ada yang seperti itu. Karena itu kamu beli buku ini. Kalau di luar mahal ini. Kalau di sini murah. Saya enggak tahu. Urusannya urusan bookshop itu yang jual berapa duit. Ini menggambarkan seorang santri yang membaca gurunya. bagaimana G.H. Ahmad Rifai Arief. sebagai pendiri pondok pesantren ini? memberikan suri teladan contoh dan bimbingan kepada anak-anaknya selama beliau hidup di pondok pesantren ini. Kalau anak kelas 1 sampai kelas 5 yang sekarang ini memang saya wajibkan mereka beli. Kalau kamu kan mau keluar. Tidak ada salahnya kamu pulang meninggalkan kursi di sini membawa pulang buku. Kan enggak ada salahnya. Kan kursinya udah kamu tinggalkan. Walaupun enggak sempurna. Sebab saya nambahin duitnya karena pengen jadi seribu kursi. Sedangkan kamu kan cuma 800-an kurang dikit. 800 kurang. Saya beli seribu. Jadi saya nambahin. Masa saya harus nambahin beli buku juga buat kamu. Masa Allah. Tega kamu. Udah guru mangap-mangap sampai keringetan kamu masih mau juga nebeng. Jangan belajar menjadi penebeng-penebeng dalam hidup ini. Jadilah orang-orang. Al-Fadlu lilmubtadi wa in ahsanal muktadi. Terima kasih anak-anakku para Sati dan Ustazah. Cukuplah saya hampir dua jam berbicara ini. Yang seumur-umur belum pernah nih. Tapi hari ini saya diberikan kesehatan yang luar biasa. Padahal tadi malam ya saya harus terpaksa manggil tukang urut. Karena ya mungkin kebiasaan juga diurut. Anak-anakku yang saya cintai. Ada baiknya juga saya menjelaskan kepada kamu. Kenapa sih dari Al-Kalam itu lahir? Walaupun sering dibacakan pada ulang tahun dan khutbatul harus. Bapak saya dulu nyantri di pesantren Salafi. Tapi pernah mengenyam pendidikan di Tanah Abang. Apa itu namanya? Jamayat khair. Kalau orang dulu sekolah itu gak pernah sempurna. Karena dulu sekolah mau sempurna itu susah. Lalu mendirikanlah Madrasah Masyarikul Anwar. MMA dulu. Madrasah Masyarikul Anwar. Itu dulu di samping mesjid. Jadi kalau kamu dari Asrama Putra terus. Nah itu kan ada. Mesjid itu kan ada pelebaran. Gedungnya dulu di situ. Gedung Al-Kohiroh namanya. Dua ruangan besar. Di tengah ada gang. Di atasnya ada dua lantai di atas. Itu ruangan besar dua. Suka dipotong-potong. Saya pernah jadi murid. Sada Wainah juga pernah jadi murid. Pada satu saat ketika ikhtifalan pelepasan itu. Yang menjadi juara anak abah semua. Di kelas itu Sada Wainah. Di kelas itu saya. Yang jadi juara pada saat itu. Nah lama-lama. Bapak saya ini melihat alumni Madrasah Masyarikul Anwar. Itu tidak bisa neruskan. Karena dulu mau sekolah itu susah. Cari tanawiah itu harus ke Labuan. Cari ingin sana. Mau sekolah tanawiah itu harus jauh ke Labuan sana. Karena itulah kemudian Bapak saya. Pengen punya pondok pesantren. Maka disantrikanlah Ustadz Rifai itu ke Gontor. Itu cerita awalnya. Dan Ustadz Rifai dinyantrikan ke Gontor itu tidak seperti kalian. Diantarin ke pesantren selesai. Keluarga ibu saya dan keluarga Bapak saya itu tidak setuju. Kalau Almarco pesantren itu dipesantrenkan jauh-jauh. Kenapa? Karena Gontor dulu dengan sekarang walaupun jaraknya sama. Tapi mencapainya berbeda. Dulu untuk mendapatkan karcis kereta itu harus tidur nak di stasiun Beos. Saya masih ingat karena usia saya berapa tahun gitu saya dibawa sama Abah untuk ngartri mendapatkan karcis di Beos. Stasiun kota dulu. Tidur. Sebab kalau enggak begitu nanti keselang oleh orang. Belum tentu dapat bisa dapat hari berikutnya. Begitu susahnya dulu. Ustadz Rifai itu tidak seperti kamu. Setiap bulan kamu ditengok. Beliau itu pergi belum tentu diantar. Saya pergi sama teman-temannya. Belum tentu dikasih uang jajah. Pada satu saat pernah beliau diantarin paket. Sadawain itu saksinya. Paketnya itu ikan apa? Ya ikan asin apa tuh? Ikan asin. Ikan asin itu. Lemuru ikan asin itu. Dipaket. Kan belum digoreng disini. Belum. Tapi kering. Karena paket dulu itu lama dibanting-banting sampai ke sana itu hancur. Jadi seperti rendang. Seperti abon gitu ya. Seperti abon. Gue rendang. Ikan asin jadi rendang itu lucu. Seperti abon. Jadi ketika pulang libur itu ditanya sama ibu. Setiap itu kalau dipanggil lip. Lip. Ikannya diapain? Ya dimakan lah bu. Maksudnya dimasak apa? Jadi beliau itu tidak tahu kalau ikan itu mentah. Karena sudah dibanting-banting itu dia jadi hancur semua. Ya dimakan. Itu saking susahnya dulu nyantri. Kalau ente. Masya Allah. Nikmat banget nyantri sekarang itu. Keran tinggal buka. Saking nikmatnya tinggal buka. Gak mau nutup lagi. Makanya dari kolam tiga ada yang protes. Kurang airnya. Di saung saya itu kan mengalir air dari asrama putri. Jadi saya tahu tuh. Kalau keran ada yang ditutup dan ada yang gak ditutup. Tahu. Kenapa? Karena ngalirnya ke situ. Kalau udah malam dia ngalir terus. Berarti ada kerannya gak ditutup. Jadi bukan hebat saya itu. Bukan. Pakai teori. Panggil satu. Eh sini. Ada keran gak ditutup. Kok tahu aja. Nah airnya lewat. Kamar mandi gue. Gitu. Ini anak-anakku yang saya cintai. Saking sungguh-sungguhnya Ustadz Rifaing. Pendiri pondok pesantren ini belajar. Tahun keempat. Kelas empat beliau itu sakit. Sehingga tidak ujian. Tidak ikut ujian semester pertama. Digontor. Kalau gak ikut ujian semester pertama. Lalu tidak ada ulangan. Maka kemudian walaupun semester keduanya bagus. Beliau itu tidak naik. Nih. Beliau itu gak naik. Karena itu beliau nyantri di kontor itu tujuh tahun. Jadi guru dua tahun. Sembilan tahun. Kamu baru empat tahun baru tiga tahun baru empat tahun baru enam tahun aja udah gak betah. Beliau itu sembilan belas tahun di kontor. Dan itu pun saking taat sama gurunya tidak mau pulang. Kecuali sedang mendapatkan izin dari gurunya. Nah dimintalah beliau pulang oleh abah untuk mendirikan pesantren. Karena masih muda, masih bujangan. Siapa sih yang sudah mendirikan pesantren? Masih muda, masih bujangan. Yang dari santri gak pernah mengenyam kehidupan kebebasan. Akhirnya ke beliau tidak langsung nerima. Ke Bandung dulu. Alasan mau kuliah di abah. Bukan dibeliin motor nak. Sepeda dulu itu. Jadi untuk kuliahnya pakai sepeda. Kalau gak salah sepedanya hilang sama Ustadz Dimat. Sepedanya hilang sama Ustadz Dimat kalau salah itu. Nah dipanggil sama abah untuk pulang. Gak mau. Beliau masih kecaringin. Nah disitulah kelabuan, disitulah ketemu ibu Kiai yang sekarang. Jadi begitu petualangannya. Baru kemudian mau membuka pesantren ini. Jadi tidak mudah nak mendirikan pesantren ini orang tua saya. Apa namanya, membimbing anaknya untuk membangun pesantren ini. Anak-anakku yang saya cintai. Ketika pesantren ini berkembang pesat. Madrasah yang cikal bakal yang didirikan oleh abah itu diserahkan ke Ustadz Sanwani. Dulu masih di depan masjid situ. Sekolahannya. Angkatan siapa saya pindahin itu. Saya pindahkan ke pinggir jalan sana. Saya bangun terima konci. Jadi sebenarnya madrasah Masyarikul Anwar itu bahagian daripada Dar el Kolam. Sejarahnya dulu. Hanya karena yang ngurusnya sekarang orang-orang yang tidak paham dan mengerti sejarah. Kemudian dia lari dari sejarah. Biarin orang yang lari dari sejarah itu nanti akan termakan oleh sejarah sendiri. Nah berkembanglah Dar el Kolam ini. Sampai hari ini kemudian Pak Kiyai Almarhum mengembangkan Latansa. Kemudian mengembangkan perguruan tinggi. Saya juga mengembangkan Dar el Kolam 2 dan Dar el Kolam 3. Mudah-mudahan nanti pada ulang tahun pesantren ke-6 Windu sudah berdiri perguruan tinggi Dar el Kolam. Mudah-mudahan. Dan akan saya bangun di daerah Balaraja. Tadinya mau saya bangun di daerah Sumur Bandung. Saya khawatir terlalu dekat. Kemudian alumni tidak mau di perguruan tinggi itu karena terlalu dekat. Maka saya sedang membebaskan tanah di daerah Balaraja. Yang nanti di situ akan ada gerbang tol ke tempat di mana pembebasan tanah sedang saya lakukan. Saya akan membuat perguruan tinggi Dar el Kolam di situ. Sedang kita persiapkan pembebasan tanah. Sudah ada sekitar semuanya 8 hektare. Tapi masih terpisah-pisah. Ada yang bersatu itu sekitar 2 hektare. Tinggal menggabungkan di tengahnya. Kalau dia sudah 6 hektare saja tergabung. Itu sudah seluas Dar el Kolam 2 ini kita bisa untuk membuat perguruan tinggi Dar el Kolam. Karena itu saya panggil alumni. Kayak Ustaz Wahyuni Nafis, Ustaz Ubaidila, Ustaz Taftasani. Kemudian Ustaz Ismatu Raffi gitu ya. Saya panggil mereka bagaimana kita mempersiapkan perguruan tinggi ke depan. Untuk apa? Ini falsafah hidup anfa'uhum linnasmi. Untuk apa? Saya tidak hanya untuk mendidik para mahasiswa. Saya ingin memberikan wadah untuk alumni. Supaya mereka jangan berserakan di perguruan tinggi mana saja. Nanti ada sarjana ekonomi, ada fakultas ekonomi di situ. Ada sarjana teknik, ada fakultas teknik di situ. Ada sarjana dokter-dokter nanti ada fakultas yang saya inginkan seperti itu. Jadi nanti alumni-alumni begitu mereka menjadi orang-orang yang besar. Mereka harus punya konstribusi kepada alma maternya. Tapi tidak lewat pesantren. Kenapa? Karena kalau pesantren ilmu dia ketinggian. Oleh sebab itu nanti ilmunya dikembangkan di perguruan tinggi Daryl Kolam ke depan. Anak-anakku yang saya cintai. Jadi itulah sejarah bagaimana dari kolam perlahan-lahan dulu berdiri. Dapur tua, nenek, kakak dari nenek saya, ibu haja pengki waktu meninggal itu menghibahkan dapurnya untuk pesantren ini. Sekarang tempatnya itu rumah Pak Kiyai El Marhum. Disitulah dulu. Gedung Al-Fatah itu yang ada pohon cemara dua. Disitu ada gedung Al-Fatah, empat lokal. Dibangunlah gedung Al-Fatah, empat lokal. Baru terus berkembang gedung Al-Fatah, karena itu hadiah dari Haji Bakar, kayu-kayunya dari Haji Bakar. Dibangunlah gedung Al-Fatah. Kemudian ditiup angin, roboh dia. Disumbanglah oleh Bupati Muhdi lewat calon mertua saya pada saat itu. Mertua saya itu ketua komisi C anggota DPRD dulu. Wow, Umi itu anak orang hebat. Dapat kita sumbangan lalu kita bangun gedung Al-Muhdi dulu. Tapi semua itu sudah tidak ada. Di depan gedung pertemuan sampai rumah Ustazah Wainah itu ada gedung Al-Muhdi letter L. Seperti itulah dulu pesantren awal-awal. Kapan mulai ngebangun gedung Saudi? Mulai ngebangun gedung Saudi itu ketika kita mendapatkan bantuan dari kerajaan Saudi Arabia sebasar 64 juta rupiah lewat tangan-tangan baik. Kiai Haji Muhammad Nasir ketua Dewan Da'wah Indonesia karena itu saya abadikan namanya menjadi gedung Monas. Kata kamu kan Monas juga. Saking pinternya seharusnya dari kolam itu di dari kolam ini Haji Muhammad Nasir jadi Monas. Bani Solihin jadi Baso. Tahu yang lainnya jadi apa lagi. Begitu anak-anakku yang saya cintai. Jadi tahun 80-an itu kita beli tanah ke belakang itu kalau Asrama Putih sekarang gedung pertemuan itu harganya berapa? 600 rupiah se-meter. 600 rupiah se-meter. Beda ketika saya membangun Dar El Kolam 2 ini. Saya beli tanah di sini sudah di atas 10 ribu rupiah. Dan Ustazah Huayna punya wakaf sendiri yang sekarang gedung perpustakaan itu tanahnya wakaf Ustazah Huayna disitu. Saya masih ingat. Itu ada satu petak wakafnya Ustazah Huayna disitu. Yang jadi garasi mobil bus dan mobil-mobil kecil samping rumah saya itu, itu juga wakafnya Ustazah Huayna. Makanya kenapa saya gak mau memperluas rumah saya ke situ? Karena walaupun diizinkan sama Ustazah Huayna karena rumah saya itu tidak selamanya ada tamu santri. Pada satu saat ada tamu pribadi. Makanya biarin aja rumah saya seperti itu karena saya gak mau tinggal di tanah wakaf. Sampai-sampai rumah saya yang sekarang pakai kantor tata usaha saya wakafkan ke pesantren. Karena pakai almarhum pada saat membebaskan tanah itu, ibu juga pada saat masih hidup tidak pernah menyatakan bahwa tanah itu tanah siapa. Daripada saya tinggal di tanah wakaf karena itu kemudian saya wakafkan rumah saya menjadi kantor tata usaha. Jadi anak-anakku yang saya cintai saya tinggal di mana? Rumah saya yang saya bikin sekarang itu saya bikin pada tahun 97. Pak Kaya Almarhum masih hidup, saya minta tanahnya kepada beliau karena pada saat itu mau membangunkan rumah Ustaz Supomo. Kemudian rumah itu saya bikin untuk anak saya. Sebenarnya saya itu lagi gak punya rumah. Sebenarnya. Ini ngomong yang sebenarnya. Lalu saya ada lurah pinjem uang sama saya. Saya bikin rumah dicermai tapi karena tidak bisa saya tinggali udah saya jual cuma belum dibayar sampai hari ini. Kalau itu dibayar ya Alhamdulillah saya punya uang. Nah jadi begitulah sebuah perjuangan ketika kita berpikir untuk orang lain. Bukan berpikir untuk pribadi. Kalau saya berpikir untuk pribadi, saya bikin rumah tiga lantai, bisa. Kepala kulinya saya, bendaharanya saya, ketua yayasannya saya, pengasuh pesantrennya saya, hampir semua saya mau diapain. Tapi karena berpikir untuk kepentingan orang banyak maka kemudian tidak terpikirkan hal-hal yang menyangkut masalah pribadi. Ini namanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Namun, namun balik lagi kepada sejarah yang saya ceritakan tadi. Am hasibetum an tadukulul jannah. Apakah setiap perjuangan itu kemudian bisa dengan mulus dan sempurna digapai? Tidak. Ustaz Rifai mendirikan pondok pesantren ini pernah mau dibunuh oleh orang. Gara-gara pesantren ini ada disiplin puasa arofah. Mau lebaran kan? Haji ada puasa arofah. Ada santri yang tidak puasa pada saat itu, lalu dia makan di santri darah kolam yang orang ikami. Nah dipanggillah santri itu, kemudian tidak terima keluarganya. Itu malam takbir, anak santri itu lagi takbir keliling. Nah dipanggillah, tidak terima keluarganya. Lalu mereka datang ngerubutin Abah sama Ustaz Rifai di rumah Ustazah. Mahdi pada saat itu yang sekarang rumah Ustazah Wainah, saya masih ingat. Itu ada salah seorang di antara mereka bahwa belati mau membunuh Pak Gail Markun. Itu mempertahankan hal-hal yang seperti itu. Begitu perjuangannya berat. Jadi saya bukan sok tahu. Saya tahu karena pada saat itu saya sedang menjadi ketua ISMI. Saya dipanggil oleh Pak Maman Sofyan karena sedang mengantar anak-anak takbir keliling. Ada peristiwa seperti itu. Jadi perjuangan itu tidak mudah. Karena itu anak-anakku yang saya cintai. Ketika saya menggantikan beliau, kemudian terjadilah sebuah akumulasi permasalahan. Lalu saya melakukan gebragan-gebragan sehingga darah kolam menjadi seperti ini. Ini juga bahagian dari sebuah perjuangan dan petualangan. Yang saya menganggap sudah selesai. Karena itu kemudian saya serahkan darah kolam satu kepada Ustaz Imad. Darah kolam dua kepada Ustaz Odi. Saya mempersiapkan diri dan anak saya untuk memimpin darah kolam tiga. Yang ke depan saya ingin juga membuat perguruan tinggi. Kalau perlu darah kolam empat dan seterusnya. Manakala Allah memberikan umur yang panjang dan kemampuan ke depan. Sehingga anak cucu kita nanti bisa menikmati proses pendidikan yang baik. Sekarang dan yang akan datang. Untuk itu marilah kita mengenang, mendoakan. Mudah-mudahan para pendahulu kita yang menggagas. Mendirikan, memulai, melanjutkan. Pondok pesantren ini seperti ini. Mendapatkan limpahan karunia dari Allah. Apakah mereka sudah meninggal atau mereka yang masih hidup. Al-Fatihah. 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 Beliaulah yang mewakafkan tanah untuk berdirinya pesantren. Beliaulah yang mendampingi suaminya untuk lahirnya Pondok pesantren. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Beliaulah yang dengan susah payah merealisasikan gagasan itu sehingga berdirinya Pondok pesantren. Al-Fatihah. 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 Min qablina Rabbana wala tuhammilna Ma la taqata lana Bih wa'afu anna Waghfir lana warahamna Ya Allah Anta maulana Fansurna ala alqawmi alkafirin Rabbana ya Allah Aatina ma wa'atana Ala rusulika Wala tuksina yawma alqiyamah Innaka la tukliful mi'a Allahumma Jal haza inil ma'had Dari khalam Wala tansa Sadaqatan jariya Di arrochi man Dekernahum Allahumma agfir lahum Warahamhahum Wa'afihim wa'afwanhum Allahumma aftaah Abwaab al-samahi Di arrochim Wa'akrim nuzulahum Wawaz'i amadukhalahum Wajjal illahum Mal jannet amatwa hum Bishafaat rasulika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wajjal qubura hum Wa'afundahum Wa'afundahum Wawaz'i amadukhan Wawaz'i amadukhan Wa'afundahum Wa'afundahum Khobura hum Inakaghafura Rahim Irhamna ya Allah Warham Euladana Irhamna ya Allah Warham ahli Irhamna ya Allah Warham talamidana Wawlaati umurihim Allahumma yassir lana Wayassir lahum Wala tu'assir alayna Wala tu'assir alayhim Allahumma khassir Maqasidana wa maqasidahum Wabaliyamuramana Wabaliyamuramahum Waantaradin lana Waradin lakum birrahmatika ya Allah Ya arhaman rahimin Rabbana ya Allah Innana sami'na Munadiyayinadi Bilhimani an aminu Birabbikum fa'aman Faghfir lana ya Allah Wa kaffir anna sayyiatina Allahumma binurika Ihtadayna Wabifadlika istirnayna Wabika asbahna Wa amsayna Tunubana baina yadayik Wa nastaghfirika Wa natubu ilayik Allahumma aj'al lana Burhanayjuwarithuna Amanah Wa anisna bika Ala kulli maknub Wa ashimna ya Allah Bi'auni anayatika Fina ili kulli marhu Ya qarib ya jalil Ya qahir ya azim Ya nasir Ya Allah Ya khairan nasirin Unsurnya ya Allah Ya khairan nasirin Taqabal minna Allah Wa stajib du'a'ala Rabbana atina Fiddunniya khasana Wa fil akhirati Hassana Tawukina wadab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammidi Wa ala alihi wa ashabi wa adma'in Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Terima kasih anak-anakku Sambil menunggu sebentar Lagi diangkutin Kesini Refleksi saya di akhir Tau usia saya ini Kalau saya simpulkan Pertama Tidak ada kesuksesan Tanpa perjuangan Perjuangan yang melelahkan Adalah sebuah kebiasaan Yang lumrah Kesuksesan tidak bisa dicapai Tanpa ada pengorbanan Pengorbanan yang sia-sia Amat sangat Menyakitkan Karena itu Pengorbanan harus Diimbangi Dengan kesuksesan Dengan penuh Pengabdian Tanpa harus meninggalkan Nilai-nilai Agama Dalam setiap Kegiatan kehidupan kita Masing-masing Itu Pertama Yang kedua Orang Harus percaya Dengan sunatullah Karena sunatullah Adalah bahagian Daripada sistem Kehidupan Yang tidak akan Bisa terpisahkan Orang yang lari Dari sunatullah Maka dia Hanya akan Menjadi bulan-bulanan Sunatullah itu sendiri Sunatullah Seringkali dianggap oleh orang Sebuah bumerang Padahal sunatullah adalah Rel atau Rule Of life Jalan kehidupan Menuju Titian keindahan Di akhir Kehidupan ini Yang ketiga Jangan 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 Seperti kacang Lupa dengan kulit Siapapun tidak pernah bisa hidup Sukses tanpa ada guru Atau ada sistem Orang yang lupa Dengan Yang membuat dia baik Atau almamaternya Maka dia akan menjadi bahagian Daripada hidup Yang dia nanti Akan dilupakan Oleh orang-orang yang sebenarnya Dia berjasa Kepadanya Yang keempat Hidup adalah Gerak Dan perjuangan Kalau mau sampai di tujuan Dan hidup dengan baik Maka kamu tidak boleh lupa Untuk terus bergerak Tapi harus punya tujuan Sebab gerak tanpa tujuan Dia akan melahirkan kerusakan Gerak dengan tujuan Maka dia akan melahirkan Sebuah kesuksesan Terakhir Kita ini adalah makhluk Allah Jangan lupa Dengan kholik yang menciptakan kita Sehebat apapun kita berusaha Tidak ada artinya Manakala kita tidak pernah mengenal Siapa yang menciptakan kita Karena itu Harus ditutup dengan doa Supaya kesuksesan kita itu Menjadi kesuksesan Yang abadi Penuh arti Yang membawa dampak Yang bisa kita nikmati Di akhir Hayat Kelak Nanti Terima kasih para asati dan para ustazah Anak-anakku yang saya cintai Persiapkan Untuk darah kolam satu Sudah selesai ujian kalian Tinggal persiapan Beberapa hari ini Darah kolam dua Masih ujian Sudah selesai juga Darah kolam dua Sudah selesai juga ujian Berarti tinggal Ujian yang lain Yang berkaitan dengan Kemasyarakatan Anak darah kolam tiga Masih Belajar Karena memang kalian punya program Berbeda Sebab Temanmu yang sekarang ini Kalau dari extension itu Empat tahun yang lalu Artinya Dia angkatan Kakakmu sebenarnya dulu Karena kalian punya Sistem yang berbeda Dan Kita harus menunggu Selesainya gedung pertemuan itu Jadi anak darah kolam tiga Ya lalui saja semua ini Dengan penuh keikhlasan Dengan tetap Berbudi luhur Saya yakin Pada saatnya Tanggal tiga Juni itu juga akan datang Tidak ada salahnya nanti Anak Darah kolam satu Darah kolam dua Yang sudah menjadi alumni Kalian menyaksikan Alumni Darah kolam tiga pertama Untuk hadir Apakah sambutan mereka Dalam bahasa Arab sama Apakah sambutan mereka Dalam bahasa Inggris sama Apakah juga sambutan mereka Atas nama santri Dalam bahasa Indonesia Bisa sama juga Mari kita saksikan Hasil Pertama Angkatan pertama Darah kolam tiga Dengan program Extension Tiga tahun Saya yakin Persudaraan ini Akan membawa Dampak yang baik Untuk Ukhuwah Ma'adiyah Darah kolam Satu dua Dan tiga Kedepan Dan ini menjadi Sunnah pondok Kedepan Selalu ada kumpul Sebelum Pelepasan santri Di akhir Tahun Ajaran Hadanallahu Ayyakum Ajma'in Kita tidak Bubar dulu Karena menunggu Makan Untuk kalian Kalau saya sih Ya bisa makan Bisa tidak Karena Saya sebenarnya Setiap hari minggu itu Selalu memanggil Karyawan Untuk Menemani saya Sebab Kalau saya Tidak ada kerjaan Itu jadi sakit Tapi kalau ada Teman-teman Yang kerja Di bangunan Saya jadi Tidak sakit Karena saya Bisa menggerakkan Badan saya Saya bisa Menggerakkan Fikiran saya Saya sudah terbiasa Dengan pekerjaan Kadang-kadang Istri saya Protes Luar biasa Ya ini hari minggu Buat keluarga Saya bilang Dari jam 6 sore Dari jam 5 Sampai jam 6 pagi itu Sudah Buat keluarga Lebih dari setengah hari Siang hari Buat Allah Saya pengabdian Kepada Allah Untuk Ibadah Sehingga Ada hasilnya Di dunia Dan di akhirat ini Kalau saya dari siang hari Juga di rumah Tentu Tidak ada saya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah fikiran saya Man syabba Ala syai'in Syabba Alain Saya terbiasa Dengan kerja Dua Tiga hari yang lalu Ketika saya ngebeko Pada wali sandri Dari kolam tiga Dia melotot-melotot Membuktikan Kayaknya ngecek Bener pak kiai apa Bukan gitu Saya lagi di atas beko Begitu saya turun Baru dia percaya Baru dia nundukkan Muka Bener kali pak kiai Yang bekerja Ini anak-anakku Yang saya cintai Jadi betapa dunia ini Sudah rusak Kalau dulu Para pemimpin itu Bekerja biasa Kalau sekarang Kayi bekerja itu Luar biasa Jadi kalau dulu Masyarakatnya yang luar biasa Kalau sekarang ini Yang luar biasa itu Sudah sedikit sekali Ini anak-anakku Yang saya cintai Karena kita terbiasa Dengan kehidupan Kerajaan Kalau sudah jadi Pemimpin Tidak bekerja Maka saya ajar Ustadz Imad Ustadz Dodi Ustadz Imad bisa ngebeko Ustadz Dodi bisa Ngedoser bisa Cuma Purna yang belum bisa Ngedoser sama ngebeko ini Mudah-mudahan Kedepan juga Mau mengerjakan Hal-hal yang Karena memang Dunianya beda Dunia saya dulu Dunia sepeda Kalau di dunia dia Bukan dunia motor lagi Sudah dunia mobil Jadi ada perbedaan memang Tapi paling tidak Mengerti sebuah pekerjaan Tapi ada juga Kelebihannya Ketika Purna yang turun Kantor itu Jadi bagus-bagus Zaman saya dulu Yang turun Kantor apa adanya Kalau sekarang Jadi mewah semua Saya bersyukur Walaupun Ngerogoh kantongnya Juga luar biasa Besarnya Ya kayak kantor Dari kolam Dari kolam satu Mau saya betulkan Tahun depan Tapi belum ada Sen dari Ustadz Imad Karena Bagaimanapun saya Pemimpinnya Saya tetap harus Berkomunikasi Sebab kantornya Belum cukup Nah dari kolam dua Ini masih pakai Meja-meja lama Juga kartonnya Belum besar Jadi nak Perjuangan ini Masih jauh ke depan Sebenarnya Dari kolam dua Masih harus saya Sempurnakan Bahkan masih harus Bisa menambah Santri sampai 1.500 orang Dari kolam tiga Masih harus 1.500 orang Masih jauh Dari kolam satu Justru yang harus Kita kurangi Penduduknya Menjadi 2.500 Supaya tidak terlalu Berjubal padat Di sana Jadi ini Sementara saya Sudah harus berpikir Perguruan tinggi Sementara saya Harus berpikir Juga outbound Udah ada tuntutan Anak bisa gelayutan Gitu Jadi luar biasa Semua ini Tapi semua itu Membuat saya Terus bersemangat Untuk menggapai Cita-cita Kita bersama Terima kasih Anak-anakku Pada sahabat dan Dari ustazah Hadanallahu Ayyakum ajma'in Wabillahi taufiq Wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Hadirin yang berbahagia Demikianlah Seluruhan rangkaian acara Pada hari ini Telah selesai Marilah kita tutup acara ini Dengan bersama-sama Membaca ayat Alhamdulillah Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih